Dapatkan bonus sebesar Rp30.000 teman-teman di event terbaru aplikasi penghasil uang yang dimana tentunya kalian tak asin dengan aplikasi ajaib ya. Dan untuk aplikasi ajaib ini teman-teman itu terbukti membayar ya. Aplikasinya aman dan disini teman-teman bonus yang Rp30.000 ini kita harus penuhi share dan ketentuan yang dimana periode promonya juga sampai dengan tanggal 31 Juli mendatang. Nah jadi di bagian ini teman-teman tentunya kalian juga mungkin yang belum bergabung ya disini teman-teman untuk bonus yang kita dapatkan nantinya itu bisa kita ke portfolio dan kita akan jual seperti saham-saham ataupun raksa dana misalnya kayak di aplikasi magmur teman-teman ya seperti itu untuk pencairannya misalkan seperti ini kita jual juga ya. Dan kalau misalnya kita lihat kira-kira untuk nilai jualnya masih turun ya kita pertahankan dulu jangan kita jual ya seperti itu ya. Disini kita memiliki saldo Rp21.000 lagi. Sebenarnya ini saldonya Rp25.000 tetapi mengalami penurunan ya seperti itu teman-teman ya makanya kita tahan dulu ya. Kita tunggu sampai stabil baru kita jual teman-teman seperti itu untuk bisa kita meminimalisasi ya untuk bonus ataupun uang ataupun harga jual di aplikasi ataupun di beberapa raksa dana teman-teman seperti itu ataupun yang berbasis lah pada investasi begitu. Nah disini untuk bonus yang bagian ini teman-teman itu cara untuk mendapatkannya sangatlah mudah sekali ya buat kamu pengguna yang masih baru ya. Disini bisa kita lihat seperti ini dan bonus yang kita dapatkan tadi teman-teman itu untuk bonus yang dari mengajak pengguna baru ya itu juga ada event yang mengajak pengguna baru di aplikasi Ajaib seperti itu ya. Nah hadiah ini bisa kita lihat share dan ketentuan seperti ini dan ini berlaku bagi seluruh investor saham PT Ajaib. Dan disini teman-teman bisa kita lihat ya bonus Rp30.000 dan disini bagi kamu yang melengkapi data diri dan dokumen pendukung di aplikasi Ajaib secara lengkap dan benar serta melakukan deposito RDN pertama kali tanpa minimum pada tanggal 4 sampai 31 Juli mendatang. Jadi ini kita bisa mendapatkan Rp30.000 kalau misalnya kita melengkapi data-data kita teman-teman ya kita isilah data bank dan serta KYC teman-teman selanjutnya kita harus deposit RDN minimalnya minimum tidak ada ya bisa mungkin ya mulai dari Rp20.000.50 bisa teman-teman ya bebas ya bebas jumlahnya. Nah disini mendapatkan saldo bank power ya dimana nanti akan masuk ke saldo kita dan setelah terbentuk nanti kita bisa menjual ya atau mencairkan bonus yang Rp30.000 ini teman-teman begitu ya. Oke disini bonus yang diterima pada saat KYC telah disetujui dan deposit pertama kalinya teman-teman telah dilakukan ya itu bonus akan dibayarkan dan disini tidak ada batas kuota bebas teman-teman ya bagi siapa yang mau bergabung ya bebas ya. Kemudian hadiah saldo bank power ini juga yang tercermin dan disini baru bisa kita cairkan ya atau baru bisa kita tarik selama 30 hari kalender ya misalnya sudah masuk ke akun kita dan untuk melakukan penarikan itu selama 30 hari teman-teman baru bisa kita cairkan ya memang tergolong lama banget ya seperti teman-teman ya. Nah saldo bank power ini adalah nilai yang menunjukkan dan beli yang dapat digunakan untuk membeli saham bank power akan berkurang apabila Anda telah memasukkan order beli saham dan akan bertambah apabila Anda beli saham dibatalkan ataupun max ya kalau misalnya kalian mau membeli misalnya kamu mau beli saham ya bisa dikurangi juga disini teman-teman ya begitu ya. Nah jadi disini untuk hadiah saham bersifat virtual sehingga tidak dapat dipindah tangankan ya teman-teman ya misalnya kalian mungkin kalau sudah berhasil teman-teman melakukan registrasi mendaftar ya KEC dan langsung kalian isikan RDN kalian begitu ya. Kemudian hasil penjualan hadiah saham akan tercermin dalam bentuk dana pada portfolio ya nanti kita akan lihat teman-teman ya. Dan di bagian ini order jual akan untuk hadiah ya saham dapat dikirimkan kapan saja pada hari kerja bursa di bawah pukul 15.15 WIB. Jadi berarti di bawah jam 3 lah seperti itu teman-teman ya. Penerima hadiah saham juga hanya bisa menjual saham tersebut sesuai dengan harga pasar yang misalnya ya tergantung lah kalau misalnya memang lagi mengalami penurunan teman-teman ya jangan dijual ya seperti itu. Hadiah saham ini bukan merupakan sarana untuk membeli atau menjual. Jadi di sini teman-teman harap berinvestasi sesuai protokolio risiko pribadi ya begitu teman-teman. Pemenang akan mendapatkan pemberitahuan melalui email resmi yang dikirimkan oleh PT Ajaib Sekuritas Asia. Hadiah akan diproses selambat-lambatnya pada tanggal 12 Agustus 2022 dan keputusan penentuan dan segala keputusan atau kebijakan terkait dengan pemberian hadiah atau penentu pemenang adalah sepenuhnya PT Ajaib Sekuritas Asia yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk bonus ini juga kalau misalnya memang terpenuhi semua share dan ketentuan kita teman-teman tentunya untuk hadiah di proses ini selambatnya itu tanggal 12 Agustus nantinya ya. Itu teman-teman ya kalau misalnya kita sudah isi RDN, KYC sudah ya. Jadi kita tinggal nunggu hadiahnya begitu. Jadi sini teman-teman masih ada di bagian di bawah ya bisa kalian baca-baca nantinya. Dan di bagian ini kalau misalnya sudah kalian dapatkan bonus ya di bagian portfolio. Jadi di sini teman-teman saldonya nanti akan tercermin di sini atau nampak di bagian ini ya total investasi atau total bonus yang kita dapatkan. Begitu pula kalau misalnya kita mau membeli ya atau kita mau investasi misalnya reksadana begini ya. Dan di sini teman-teman bisa kita tap ya saham seperti ini. Mohon ditunggu. Nah di bagian ini teman-teman mungkin ya bisa kalian top up ataupun beli saham ya. Jadi minimalnya 100 ribu semua ya teman-teman ya. Ada juga yang 10 ini. Ya mungkin di bagian ini kalau misalnya kalian beli ya. Ini ada dimulai dari 10 ribu ya. Bisa juga ini teman-teman ya misalnya beli. Ya di bagian ini. Dan di sini coba kita beli 10 ribu contoh ya. Ini untuk pengisiannya teman-teman ya. Jadi bisa ini ya. Jadi bisa teman-teman kita beli ya. Ini untuk pembayaran ya. Bisa kita melalui apa ini misalnya. Melalui transfer ataupun wallet OVO ya. Ada juga teman-teman mendukung ya. Kalau transfer misalnya seperti ini bisa kita pilih seperti ini teman-teman. Kemudian kita tap setor. Oke selanjutnya di bagian ini teman-teman kita pilih ya. Untuk pembayaran. Dan di sini kita bisa tap ya pembayaran melalui mana di sini. Bisa transfer. Bisa transfer antar bank. Dan banking online bebas teman-teman. Di sini kita unggah bukti transfernya nanti. Ya seperti itu ya. Dan di sini kita bayar teman-teman ini nomornya nanti. Seperti ini. PT Bank Central Asia. Jadi di bagian ini nanti kita setor ya. Seperti itu. Oke jadi kira-kira begitu teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan buat kamu yang ingin bergabung silahkan bergabung teman-teman. Dan bisa nanti kamu bergabung melalui link yang tersedia di bawah deskripsi. Oke sampai jumpa di video berikutnya.